Pemirsa kebijakan menaikkan tarif air bagi masyarakat perlu pengkajian yang mendalam karena air merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ya betul sekali Rienka dan Jokomirsa ini namun perusahaan daerah pengelola air minum di Medan Sumatera justru sebaliknya menaikkan tarif air minum yang dinilai memperatkan warga. Beginilah aksi warga Medan Sumatera Utara dalam menyikapi kenaikan tarif air PDAM Tirta Nadi. yang dinilai terlalu memberatkan masyarakat. Mereka melakukan aksi numpang mandi di kantor PDAM Tirta Nadi hingga ke kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai wujud penolakan kenaikan tarif air sebesar 30% yang diberlakukan oleh perusahaan daerah ini. Kenaikan tarif air dianggap semakin memberatkan setelah sebelumnya pemerintah juga mencabut subsidi listrik bagi pengguna rumah tangga. Kami sebenarnya menyelesaikan dengan kondisi aktual ini karena terus terang saja otomatis dengan naiknya inflasi ini biaya operasional kami naik. Protes sosial ya, protes masyarakat atas kenaikan tarif yang terkesan sepihak oleh PDAM dan pemerintah. Jadi kenapa kita bersikeras ingin numpang mandi di ruang direksi? Ya protes ini agar kita tahu juga senyaman apa air gratis itu di ruang direksi. Aksi Saharudin bukan tanpa alasan. Sebagai kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara seharusnya melindungi kepentingan warga terkait kebutuhan terhadap air sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Saya kira dengan adanya kenaikan air dalam hal ini, tadi pasal 3-3 air, 3 sudah dijalankan bumi air untuk kemakwaran rakyat. Nah kalau misalnya hari ini malah membunuhkan rakyat, tentu bertentangan berarti dengan pasal 3-3. Gubernur Sumatera Utara harus meninjau ulang kebijakan ini. Karena kenaikan tarif air baru bisa diberlakukan setelah terlebih dahulu melakukan rapat konsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Rapat konsultasi ini merupakan salah satu syarat sebelum dikeluarkannya surat keputusan Gubernur sesuai pasal 75 Perdana Nomor 10 tahun 2009. Untuk membesaran tarif air harus dapat persetujuan, harus dapat persetujuan dari DPRD. Nah tahapan itu tidak mereka lakukan, mereka tahapan itu dilakukan, mereka mengacu kepada Pemendagri 71. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ini karena juga musim panen tanik garam. Ya kadang-kadang bukan hanya penyediaannya, tapi kadang-kadang masalah distribusinya. Suplainya terhambat karena gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena cuaca. Sekali merosak 50, bakal rakyat susah. Benar. Pengennya sisa ya, hartanya stabil. Jangan sampai merosak, yuk bakal.